GEME NETO ANIME OMASIROI Lanjutan alur cerita anime The Elf Season 1 Bagian 2 Sebelumnya kita diperlihatkan kedatangan waipu sejuta umat yaitu Tokisaki Kurumi yang dimana Kurumi ingin selalu dekat dengan Shido bahkan ingin memiliki Shido sepenuhnya akan tetapi ada adik kandung dari Shido bernama Mana yang selalu mencoba untuk membunuh Kurumi namun Kurumi masih bisa hidup kembali berkait kekuatan rohnya yang sangat overpower mengetahui tindakan Kurumi sangat beribar dan brutal Kotori meminta Shido untuk menelukkan Kurumi dengan berkencan dengannya nantinya setelah itu Shido mengajak Kurumi untuk berkencan di kota dengan senang hati Kurumi menerima ajakan kencan dari Shido Kemudian karena Toka tidak mendapatkan perhatian dari Shido alasnya Toka mulai bertindak brutal dan memamerkan bebannya di hadapan Shido Ternyata Toka ingin mengajak Shido untuk berkencan juga karena sedang terpojokan Shido pun menerima untuk berkencan bersama Toka Tidak hanya itu, Origami juga ingin berkencan dengan Shido sehingga Shido akan melakukan kencan dengan tiga wanita sekaligus dalam satu hari mengetahui hati sahabat Kotori bersama para staff bersiap untuk membantu Shido Pertama-tama Shido akan kencan bersama dengan Toka di jam 10 siang Setelah mampir ke akarium dan menikmati pemandangan indah bersama Kotori meminta Shido untuk segera mencari alasan agar dapat menemui Kurumi dengan cepat Kotori memindahkan Shido ke tempat Kurumi Kali ini mereka lebih barbar yang dimana mereka meminta Shido untuk membuat Kurumi ke Toko busana Dengan sangat tampan dan pemberani Shido ingin Kurumi memakai warna hitam agar lebih ganas Setelah memuji kecantikan dari Kurumi Shido pun bergegas menuju ke tempat kencan selanjutnya Pada akhirnya Shido selalu berpindah tempat untuk melayani tiga wanita sekaligus Kalau disuruh milih salah satu Kalian bakal pilih siapa? Kurumi, Tohka, atau Origami? Di kolom komentar Setelah itu Kurumi duduk di taman dan terlihat saat bahagia bisa berkencan dengan Shido Lalu Kurumi melihat ada sekelompok orang yang sedang membuli seekor kucing Sebagai seorang pencinta kucing Kurumi pun jadi saat marah melihat hal tersebut Kurumi pun menyarankan mereka untuk bermain tembak-tembakan yang lebih menyenangkan Bahkan saking senangnya ada yang sampai bocor calanannya Kemudian Shido yang ingin mencari Kurumi Tak sengaja melihat Kurumi yang sedang melakukan pembantaian Maksudnya main tembak-tembakan di sana Sehingga Shido jadi kena mental melihat hal tersebut Sedangkan Kurumi mencoba untuk menghibur Shido agar kembali bersamangat Lalu datang mana yang tiba-tiba menyarankan Kurumi di sana Selanjutnya mana dengan mudah mengalahkan Kurumi Dan tanpa banyak bacot langsung membunuhnya di sana Sedangkan Shido jadi kena mental melihat Kurumi tewas dibunuh oleh mana Namun mana menjelaskan kalau Kurumi tidak akan tewas semudah itu Dan akan selalu kembali hidup di suatu tempat Lalu Kotori membawa Shido ke dalam kapal udara Dan menyembuhkan Shido dari kena mental sebelumnya Berkat hal itu Shido jadi mulai sadar dengan tugasnya Yaitu menghentikan Kurumi dari tindakan yang brutal Lalu terlihat Shido sedang kebingungan untuk menghentikan Kurumi Karena Kurumi sangat berbeda dari roh yang lain Untungnya berketsaran dari Tohka Membuat Shido kembali bersemangat Kesokan harinya Shido bertemu kembali dengan Kurumi di sekolah Shido pun berjanji akan menyelamatkan Kurumi Dan tidak ingin Kurumi melakukan pembantaian lagi Setelah mendengar hal itu Kurumi ingin menguji tekad dari Shido Dan langsung menggunakan wujud rohnya di sana Yang dimana Kurumi membuat penghalang di sekolah tersebut Sehingga para siswa selain Shido menjadi pingsan Bahkan kekuatan Tohka bersama origami jadi melamah Akibat berada di dalam pahalang tersebut Lalu Kurumi meminta Shido untuk segera menemiknya di atap sekolah Kurumi pun ingin membuat Shido merasa ketakutan Dan menyerah untuk menyelamatkan dirinya Bahkan Kurumi dapat mengandalkan distorsi dengan mudah Dan berniat meledakan sekolah tersebut Namun Shido masih tetap keras kepala ingin menyelamatkan Kurumi Untungnya Kurumi tidak ingin melukai Shido sedikit pun Alasa Kurumi jadi menghilangkan distorsi tersebut Berserta penghalang di sana Di saat Kurumi mulai tertarik dengan kata-kata manis dari Shido Tiba-tiba dia dibunuh oleh Kurumi yang asli Kali ini Kurumi bersih original yang lebih ganas Kemudian datang mana yang ingin adu mekanik dengan Kurumi Dengan mudah mana dikalahkan dalam sekejap Bahkan toh kabel sama Origami tidak berdaya melang Kurumi yang sangat banyak Terlihat Kurumi sedang keserupan Dan ingin meledakan tempat tersebut menjadi abu Untungnya datang Kotori menghentikan ledakan itu Dan dia juga menggunakan wajat roh pengendali api Yaitu Iprit Selanjutnya pertarungan antara Kotori melawan Kurumi Walaupun terkena sarangan patal dari Kurumi Namun Kotori memiliki regenerasi yang sangat cepat Sehingga pertarungan jadi semakin memanas Bahkan Kotori jadi lebih badas karena telah lepas kendali Dan berniat melancarkan sarangan yang sangat kuat Agar Kurumi bisa menjadi abu Untungnya Seido masih selamat setelah terkena sarangan tersebut Dan dirinya sedang berada di kapal udara Kemudian Reini menjelaskan semua yang telah terjadi Yang dimana Kurumi telah menghilang Sedangkan mana bersama Origami dirawat di rumah sakit Dan Kotori sedang berada di tempat khusus Selanjutnya Kotori menjelaskan kalau dirinya adalah seorang manusia biasa Namun setelah kejadian 5 tahun yang lalu Kotori berubah wujud menjadi roh pengendali api Lebih tepatnya manusia yang memiliki kekuatan roh Sedangkan Seido adalah manusia yang dapat menyegel kekuatan para roh Karena itulah sebelumnya Seido memiliki kekuatan regenerasi milik Kotori Kemudian ternyata Kotori telah mengambil semua kekuatan rohnya dari Seido Dan Kotori cuma dapat bertahan selama 2 hari Jika lewat dari 2 hari Maka kesadarannya akan lepas kendali lagi Untuk itu Seido harus berkencah dengan Kotori Dan menjegel kekuatan roh miliknya secepatnya Setelah itu Seido ingin menemui mana di rumah sakit Namun tidak diizinkan untuk menemuinya di sana Kebetulan Origami melihat Seido Alhasil Origami ingin dimanjakan oleh Seido Bahkan Origami jadi lebih barbar Agar bisa menggoda Seido di sana Setelah bersenang-senang bersama di sana Origami ingin mengetahui sosok asli dari roh pengendali api Ternyata di sepertarungan sebelumnya Origami jadi pingsan Dan tidak mengetahui kalau roh tersebut adalah Kotori Kemudian Origami menceritakan kalau roh pengendali api Telah menewaskan orang tuanya jadi abu 5 tahun yang lalu Karena itulah Origami ingin membalaskan dendamnya Dan ingin membunuh roh tersebut dengan tangannya sendiri Padahal kanyatanya malah sebaliknya Ups Selanjutnya Seido jadi galau karena para calon isterinya Ingin saling membantai satu sama lain Kemudian Seido akan berkencan bersama Kotori di Osen Park Sebelum itu Seido diminta untuk memilihkan baju renang Untuk Tohka bersama Yushino Kebetulan Origami juga berada di sana Sehingga Tohka bersama Origami saling berlomba-lomba Untuk menggoda Seido di sana Dan pemenangnya adalah Yushino Setelah semua itu Seido menemui wakil komandeng kapal udara Dia pun menunjukkan rekaman tentang kebakaran 5 tahun yang lalu Terlihat di sana ada Kotori bersama Seido Tadi sangka Seido melihat sosok bayangan misterius di depan Kotori Namun setelah itu tiba-tiba Seido jadi pingsan Keesokan harinya kencan Seido bersama Kotori pun dimulai Akan tetapi ternyata Tohka bersama Yushino juga ikut bersama mereka Alhasil mereka jadi bersenang-senang bersama di sana Karena masih belum ada kemajuan dalam suasana hati Kotori Seido pun berencana pergi menuju ke taman bermain berduaan dengan Kotori Di sisa lain pasokan anti-roh mendapatkan mesin pemusnahnya San Overpower Lalu sang kapten ingin menunjukkan rekaman pertempuran Antara Kurumi melawan roh pengandali api Setelah Origami mengetahui kalau roh api iprat adalah Kotori Origami jadi semakin ganas dan berniat ingin membunuhnya Selanjutnya masin pemusnah tiba-tiba menghilang dari penyempanan Sang kapten memastikan kalau Origami telah menggunakannya Di seselain Seido bersama Kotori bersenang-senang bersama di taman bermain Sampai-sampai Kotori jadi lemas karena terlalu banyak bermain Setelah itu kencan mereka mencapai tahap akhir Yang dimana Kotori sudah siap menerima ciuman dari Seido di sana Akan tetapi tiba-tiba datang Origami menyarang Kotori Alah asal Kotori jadi menggunakan wajat roh apinya untuk melawan Origami Walaupun Origami sudah melancarkan banyak sarangan kepada Kotori Namun sarangan itu masih belum mempan Dan malah memberi Kotori jadi lepas kendali Setelah mengetahui kalau dirinya telah membunuh orang tua Origami 5 tahun yang lalu Membuat Kotori jadi bimbang Sehingga Origami dapat melancarkan sarangan telak kepadanya Untungnya datang Tohukabe sama Yoshino menghentikan hal tersebut Berkat hal itu Seido dapat membawa Kotori ke tempat aman Dan melakukan ritual panjagilan kekuatan roh milik Kotori Untungnya Seido berhasil menyegelnya di saat-saat terakhir Tidak hanya itu Seido menjelaskan Kalau ada seseorang yang lain di 5 tahun yang lalu Dan memastikan kalau kematian orang tua Origami adalah perbuatan roh tersebut Untungnya di saat terakhir Origami jadi pingsan Karena kehabisan tenaga Sehingga pertempuran sudah berakhir dengan damai Dan mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang damai Sedangkan Origami jadi ditahan karena telah berbeka kacauan sebelumnya Akan tetapi setelah itu Mereka harus mencari kebenaran tentang kejadian 5 tahun yang lalu Namun anime Dead Elip Season 1 sudah selesai Dan bersambung ke Season 2 Apakah langsung gaskan bahas anime Season 2-nya? Atau bahas anime yang lain? Sebelum itu tampar dulu tombol like-nya dan loncengnya Agar tidak ketinggalan video baru dari Omose Roy Well teman-teman mungkin itu saja Terima kasih mohon semuanya sudah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya